Intro Untuk mempermudah pelayanan bagi jamaah calon haji tahun 1439 Hijriah ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji M. Barkasi Batam ke Pulau Nriel memberikan pelayanan plus mulai tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada acara pelantikan 23 pengurus PPIHM Barkasi Batam di Aula Pusat Informasi Haji Kota Batam. Kedua puluh tiga pengurus yang akan mulai bertugas sejak tanggal 17 Juli 2018 ini merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terkait dengan bidang-bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kemenang Provinsi Kepri, Subadi, menjelaskan terdapat 10 inovasi pelayanan yang diberikan PPIH pada tahun ini. Di antaranya terdapat tiga poin pelayanan plus yang terpenting, menyangkut kemudahan dan waktu yang lebih singkat. Beberapa pelayanan yang selama ini dilakukan langsung di Arab Saudi, kini tiga pelayanan ini dilakukan di M. Barkasi Batam. Dengan demikian, calon jamaah haji tidak lagi mengalami antrian berjam-jam di Arab Saudi, serta tidak lagi kesulitan akibat kemampuan pelayanan yang terbatas. Untuk tahun ini, jumlah calon jamaah haji asal Provinsi Kepri yang melalui M. Barkasi Batam sebanyak 1.295 orang. Jamaah calon haji ini akan diberangkatkan pada kelompok terbang 1, 19, dan 27. Sedangkan jamaah calon haji yang berasal dari Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi yang juga berangkat melalui M. Barkasi Batam, keseluruhannya akan diberangkatkan dalam 20 koloter. Yang pertama untuk di embargasi, pemberian kode pada barang bagasi. Yang kedua, pemberian gelang jamaah itu diberikan QR Code. Jika ini pada saat jamaah nanti kita akan tahu siapa yang berjam-jam ini, maka bisa disken dengan HP Android untuk mengatasi data jamaah. Yang ketiga adalah dalam memperpendek dan mempermudah kemigrasian, bawasannya untuk rekam biometrik yang selama ini berada di Bandara Mekah, Pemandinah akan didorong ke asrama haji. Sehingga ini akan memudahkan jamaah haji saat kita masuk di asrama, akan di biometrik sesuai dengan ketentuannya. Dan saat nanti tiba di Bandara Mekah, pemandinah ini prosesnya sudah tinggal coppaston untuk masuk ke negeri, ke Arab Saudi. Dari Batam ke Pulauan Reu, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.